Hmm, nyam-nyam-nyam Aku harap stalker ku tidak tergoda dengan wangi casserole yang nikmat ini Udah mulai penuh, aku akan buang salah satu Isu, halo guys, dengan Windean Atta disini Selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian badan-dadan sedang ngapain Welcome back to Fears to Fathom Iron Bark Lookout Sekarang ini sudah jam 11, udah mau jam 11 malam So, ya aku harap aku tidak menggaguh tetangga ku dengan teriakan ku yang memekakan telinga ya Ya, daripada kelamaan, mari langsung kita mulai main Iron Bark Lookout, 12 Mei Aku melihat banyak youtuber main ini dan aku menghindari spoiler Demi kenyamanan kita bersama, ya kan? Biar lebih tegang gitu, ya kan? Oke, buat kalian yang belum tahu, Fears to Fathom itu Kisahnya mengambil pengalaman orang-orang di website Reddit Kalau kalian nggak tahu Reddit, Reddit itu dilarang di Indonesia ya Aku nggak tahu kenapa website-nya itu diband di Indonesia Padahal disitu banyak ilmu-ilmu yang menarik But anyway, so ini adalah narasi Ya, narasi dari mereka-mereka yang membagikan kisahnya di game Fears to Fathom Hai, aku perhatikan kau menerima request cerita pengalaman saat aku sedang menonton youtuber bermain Fears to Fathom Apa yang akan aku ceritakan ini terjadi ketika aku berumur 24 tahun atau lebih pada saat itu Rasanya agak aneh menceritakan hal ini kepada orang lain karena keseluruhan kejadian ini sangat aneh dan tidak masuk akal Tapi aku merasa dengan menceritakan ini mungkin bisa membantuku memproses semua ingatanku tentang kejadian ini Aku tahu bahwa membagikan cerita ini di tempat lain adalah ide yang bodoh karena orang akan bilang aku berbohong Saat aku menulis ini, ini adalah pengalaman paling menakutkan dalam hidupku Namaku Jack Nelson Aku punya pekerjaan kecil sebagai penjaga taman di Taman Negara Bagian Aku adalah petugas pemadam kebakaran yang ditempatkan di salah satu hutan terbesar di Barat Laut Pasifik Bermil-mil hutan lebat yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Aku mempunyai gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Tapi aku tidak mampu untuk head-on makan di restoran, beli baju bagus, dan lain-lain sebagainya Prestasi terbesarku sejauh ini adalah aku mampu membeli RV untuk diriku sendiri dengan banyak bantuan keuangan dari ayahku RV adalah satu-satunya rumah yang aku miliki saat itu Kali ini aku dipindahkan dari satu pos ke pos lain karena beberapa alasan resmi Bagiku ini sedikit merepotkan karena aku tinggal di RV dan suka berpergian Aku mengucapkan selamat tinggal dan berangkat ke lokasi baru itu sekitar 2 jam perjalanan Yehey, let's go Wuhuu Walaupun aku bokeh tapi aku punya mobil RV, mobil van gitu loh yang ada rumahnya Wait, bisakah kita berhenti? Oh, aku tidak akan mengembudi sambil membaca teks So kita akan baca teksnya Mitch Scott, akan aku coba baca sebaik mungkin atau yang terlaku dubbing aja Hello, selamat sudah ditransfer Gimana? Udah siap belum untuk perubahan? Oh iya, aku menghubungimu karena kamu akan ditugaskan di menara 11 Selamat bergabung Oh, ini Mitch by the way dari Iron Bar Terima kasih, aku sudah mendengar tentangmu dari Josh Senang rasanya bisa segera bertemu denganmu Baru aja aku dapat ID ku hari ini Shiftmu dimulai pada tanggal 12 ya Terdengar bagus, aku akan segera sampai Apakah ada hal lain yang perlu aku ketahui? Aku sudah punya dokumenmu, bawa saja kartu identitasmu Josh bilang padaku, kalau ini tuh bukan pekerjaan baru buat kamu ya Bolehkah aku menanyakan satu pertanyaan? Sure, tentu Kenapa kamu awalnya memilih pekerjaan ini? Hmm, aku tidak yakin bagaimana menjawabnya Aku hanya menikmati sensasinya Atau mungkin gak begitu menikmati sensasinya Oke, maaf Aku hanya menanyakan pertanyaan ini kepada semua orang yang bergabung ke pekerjaan ini Biasanya orang-orang tuh bergabung buat liburan Atau cuma lagi mencari jati diri mereka Terus tau-tau keluar tanpa pemberitahuan Sebenarnya aku bergabung dengan Iron Horse tahun lalu Tanpa mengharapkan apapun Tapi kehidupan menyendiri itu udah jadi kebiasaanku Bagiku aku gak bisa kerja di kota Sepertinya inilah tempatku Bagus, aku harap kau lebih baik daripada pegawai perempuan yang sebelumnya BTW dimana ya saya bisa parkir van saya? Jadi kamu akan sampai pada hari Jumat Parkirkan saja terokmu di belakang taman dekat gerbang Oke, siap Dan dari situ kamu akan berjalan kaki Ambil saja jalur terdekat di situ Nah, dan dari situ juga mungkin kamu perlu waktu beberapa jam untuk mencapai menaramu Oke, siap, terima kasih Oh, dan mungkin kamu akan bertemu dengan biri di gerbang Cukup perlihatkan saja kartu identitasmu Oke, so ini adalah dubbing untuk pesan dari Kyla Nelson Hah, manajer baru kali ini tuh nyebelin banget deh Jujur, kadang aku tuh pengen punya pekerjaan kayak kamu Bangun dengan alam, jauh dari manusia Dan dibayar untuk melihat anginnya berlalu Kuharap pekerjaanku semudah itu, Kay Duh, jujur deh, aku udah males dengan pekerjaan ini Mungkin aku akan bergabung dengan kamu di musim depan Seperti yang selalu aku bilang Kamu akan selalu diterima di sini Kasih tau aja kapan, nanti aku akan ngabarin Josh Mungkin ini emang udah saatnya buat perubahan Ngomong-ngomong soal perubahan Weh, Iron Bark Yah, aku dipekerjakan mereka untuk bulan depan Yang ngelewatin Roseburg Yup, kudengar mereka punya staff yang lebih besar Dan sedikit orang yang berkemah daerah sini Telepon aku dong Ups, aku lagi sama ayah Aku telepon nanti ya Hei, jadi gimana nih pekerjaannya? Aku masih OTW Tapi mobilku hari ini kempes Hah, dari semua hari, kenapa harus hari ini deh? Bukankah ini sudah larut? Selama aku nggak mati kelaparan sebelum sampai Aku sih bakal baik-baik aja Kamu udah ngelewatin Roseburg belum? Belum? Kenapa emangnya? Oh, ada truk bisa nggak aku tabrak? Ah, umurku pendek! Wups! Harusnya aku pelan-pelan Kukira langsung kayak game over gitu loh Bentar, bentar pak Bentar pak Bentar pak Saya lewat sini pak Maaf pak Agak ngantuk sedikit pak Maaf ya pak Aku suka pemandangan di luar Berada di sekitar alam Membuatku sangat bahagia Oh Rasanya aku seperti berada di rumah Dengan kayu-kayu Kyle Nelson Kyle, jangan chat aku terus! Aku lagi sibuk nyetir ini Aku suka setiap kali kita mulai main game Kita selalu disambut dengan nyetir mobil Kita udah mulai sampai di perumahan Oke Apakah kita boleh ke sini? Apakah kita masih di Roseburg? Atau kita udah sampai di Roseburg? Tadi si Kyla bilang Oh, aku melihat tempat makan yang disebut oleh Kyla Apakah ini diner rekomendasi? Aku nggak bisa nyetir Dan aku nggak punya sim Tapi Kalau nyetir di game bisa lah Oke Ups Aduh Aku harap tidak ada orang yang melihat Whoopsies Oh ini dia Aku sebenernya pengen loh Punya mobil van kayak gini Lihat deh itu Soalnya udah kayak Kayak In one gitu loh Semuanya ada Tempat tidur ada Meja ada Dapur ada Bisa dibawa kemana-mana Iya kan? Aduh Bisa dimana aja Alam Aku senang sekali melihat pepohonan Eh, lariku nggak bisa lebih Cepat lagi Eh Oh, isomar Gimana rasa burger itu pak? Burger ini rasanya seperti surga Tempat ini adalah favoritku ketika aku berlibur di hari Minggu Oh ya Apakah anda orang baru di sini? Oh, saya staff baru di Iron Bark State Park Oh berarti kamu sudah mendengar beritanya dong? Hah? Berita apa pak? Loh, beberapa minggu yang lalu ada tiga anak yang menghilang di taman itu Berita ini banyak sekali tersebar di mana-mana Loh, apa yang terjadi dengan mereka? Tidak ada yang tahu Polisi bilang mereka menghilang Tapi beberapa orang di sini berpikir mungkin ada hal lain yang terjadi Hal lain Seperti apa pak? Rumor di mana ada makhluk yang menangkap mereka Makhluk? Ya, kau tahu Seperti Bigfoot Atau Kambing manusia Orang-orang bilang makhluk-makhluk seperti itu tinggal di hutan Apakah anda percaya dengan hal-hal seperti itu? Well, ada banyak pendaki dan camper yang menghilang di hutan itu Bahkan beberapa dari mereka Kalaupun kembali Mereka menceritakan kisah yang sulit sekali dipercaya Oh, bahkan beberapa dari mereka tidak pernah kembali Oh, aku dapat achievement talk active Karena kita ngobrol terus Ya, oke, siap Silah kau menikmati burgernya Apa? Monster? Bigfoot? Manusia camping? Ah, itu malah tidak bikin aku takut Manusia lebih bikin aku takut Oke, so kita akan masuk Aku akan pesen burger Hmm, bau burger Oh, halo Selamat datang di Twin River Diner Ada yang bisa saya bantu hari ini? Kabar saya back-back saja Bagaimana denganmu? Silahkan duduk di mana saja Dan saya akan segera melayani Anda Oke, siap Oh, look at that Aku suka the vibe Hmm, musiknya Yeah Chill Tidak boleh merokok itu Siap, saya anti merokok Karena saya adalah Pengawas api Oke Kita akan duduk dulu di sini Oh, kita bisa berdiri Oke, bisakah kita duduk di sini? Oh, kita bisa duduk di mana saja? Oke, bentar Aku iseng Aku pengen ngobrol dulu sama orang-orang Kita mulai dari Bapak Botok atau Ya, you know what? Dari sini saja deh Halo, Pak Gimana makannya? Ah What happened? Bapaknya Minumnya kayak gini Ya Ada apa? Saya sibuk Kamu kok sepertinya tersesat? Enggak, Pak Saya cuma capek Tempat ini kopinya enak Kalau kamu suka Seperti yang kau lihat Aku biasanya pesan Vanilla Latte Oke, siap Kamu mau pergi kemana? Saya akan memulai Pekerjaan baru Di sekitar sini, Pak Oh, itu bagus Aku tidak tahu Kalau pekerjaan seperti itu Masih ada Bapak pekerjaannya apa, Pak? Aku bekerja di keuangan Aku adalah analisis keuangan Untuk perusahaan besar Di sekitar kota Wow Pekerjaan yang sangat menarik Ya, pekerjaan ini menantang Tapi aku menyukainya Pekerjaanku ini membuat aku selalu sibuk That's impressive Itu bagus sekali Ya, seperti itulah Karena pekerjaan ini Sangat menyita waktuku Tapi aku tidak membenci Apa yang aku lakukan Oke, siap Bapak orangnya berduit banyak ya Bagaimana dengan Anda? Long day of driving Hah? Kayaknya dia juga supir dah Ya, Bapak mau kemana, Pak? Aku akan pergi ke utara Untuk mengantar barang Bagaimana denganmu? Saya kerja di Iron Park State Park Oh, apakah itu benar? Apapun yang mereka katakan lah Tentang anak-anak yang hilang di hutan itu Kayaknya di sekitar sini rame ya Tentang tiga anak yang hilang Oke, kayaknya itu udah pertanda gak sih? Seharusnya kamu gak terima kerjaan di situ Karena ada anak kecil yang hilang Aku tidak bisa membayangkan perasaan orang tuanya yang harus mengalami hal seperti ini Kejadian ini adalah mimpi buruk semua orang tua Ya, aku gak bisa bayangin kehilangan anak-anakmu Enggak cuma satu anak, tapi ada tiga Halo, Pak Menikmati makanan Anda? Gimana rasa makanannya, Pak? Dia hanya menatapku Lah, bapaknya diem aja Oke, itu enak sekali sandwichnya Itu bapak makan atau mengendus-endus dong? Bapak bawa sekop What is this? Oke, aku banyak sekali main game horornya Fears to fathom dan cilas art Fix, aku yakin dia adalah orang jahat Aku yakin dia adalah pelaku Di game kali ini Oke Alright, so bolehkah saya pesan? Oke, selamat malam Aku adalah Barbara Ada yang bisa saya bantu? Kita akan pesan cheeseburger Dengan fries, grilled cheese sandwich with onion rings Meatball sub with chicken nuggets You know what? Aku akan pilih Bakso dengan chicken nugget, please Baiklah, apakah Anda mau minum juga? Coffee Just coffee Sempurna Apakah ada lagi? Itu saja Terima kasih Baiklah, tunggu sebentar Ketika makannya sudah selesai Nanti akan saya bawakan kepada Anda Will do Thank you Appreciate it Aku punya kebiasaan Dimana aku harus pipis sebelum makan Oke, siap Biar gak repot ya sebelum makan Gitu kan, pertengahan makan Bolak-balik Mau pipis ke toilet Oke Oh Lolo, 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 lolo Wih 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 Ups Nah, sekarang baru Masuk ke toiletnya Apakah ini alasan Kenapa toilet di Amerika itu bau? You know Toilet di Amerika itu kan terkenal Katanya agak bau dan jorok gitu Dan Toilet di Amerika itu ya Gak pakai air Kalau cebok tuh gak pakai air Tapi pakai tisu Bayangin Kamu I'm sorry buat yang lagi makan ya Yang lagi Buang air besar gitu kan Tapi gak bisa cebok pake air Ceboknya pake tisu Ih mana bersih ya kan Makanya biasanya Orang-orang Asia Kalo ke negara Amerika gitu Biasanya bawa bidet gitu Shower air gitu Yang bisa di Biar bersih gitu Emang ya orang Amerika tuh maju Tapi urusan toilet terbelakang banget Oke so kita akan makan Bakso Nyam 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 Consuming Nyam 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 Kopi first to fathom Nyam 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 Chicken nugget chillas art Eh wait 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 Salah game sorry Aku barusan main gamenya chillas art Jadi aku lupa Chicken nugget Nyam 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 Kopi Kailah aku lagi makan Jangan mengganggu makan indahku oke Alright Nyam 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 Uh ada ASMRnya Oke siap Ini sausnya gak dimakan Oke udah selesai Bapak mau kemana Bapak mau kemana pak Boleh saya ikut pak Em Oke Saya sudah selesai makan Hello pretty lady Apakah anda menikmati makanannya Ya makanannya enak Apakah anda mau pesan yang lain lagi Sebelum membayar cek Udah langsung bayar aja cek please Oke saya akan segera kembali Terima kasih Bolehkah kita berdiri No Mana bonnya Oke Ini dia ceknya Semua totalnya 6 dolar ya Oh kita kasih mereka tips Iya kalau di Amerika tuh kayak wajib banget gitu Ngasih tips Em Oke 15% tips deh Itu udah lebih dari cukup Karena mbaknya baik Dan sopan Dan dia wangi Tidak bau ketek Soyang Saya harap anda menikmati perjalanan anda Terima kasih Akhirnya kita bisa pergi Selamat tinggal makananku yang enak Sampai jumpa lagi Oke Loh Tunggu dulu Bapak yang tadi udah pergi ya Cepet banget Oke Hai Bapak Please leave me alone Tolong tinggalkan saya Oke Sorry pak mengganggu Cuma mau nanya gimana rasa burgernya Alright Kita akan Balik lagi ke van kita Suasananya Menyenangkan Tidak ada hal-hal aneh yang terjadi Kecuali dari awal aku udah curiga Sama si bapak yang tidak menjawab pertanyaanku sama sekali Aku curiga banget deh Karena dia membawa sekop Orang macam apa Bawa sekop Bawa cangkul Ketempat makan Hah Oke Saatnya kita Wait a minute Pintunya aku kunci kan Pintunya aku kunci kan Kok terbuka Aku banyak main game horror Dan aku sudah tau kemana arah game ini Kemana alurnya pergi Kalau ada sesuatu yang terkunci Berarti ada yang ngumpet di dalam van ku Oh Oke Pintu kamar mandi lagi-lagi rusak Jam Macet Aku yakin nih Aku yakin ada orang masuk ke dalam van ku Oke Baiklah Kita abaikan saja Kita pura-pura gak tau aja gitu ya Alright Saatnya kita berangkat Mari kita lanjutkan perjalanan Nabrak terus Aduh Inilah alasan kenapa aku tidak lulus sekolah mengemudi ya Mungkin mobil itu kelindes Tapi kita abaikan saja Selama tidak terjadi apa-apa berarti aman Oke Sudah jam 8 malam Oke apakah kita udah sampai Mari kita perhatikan Apakah ada hal-hal yang mencurigakan Biasanya di kiri kanan gitu kan ada yang mencurigakan Oke musiknya mulai horror nih Aku ingin memberitahukan lokasi taman ini Tapi aku tidak mau orang-orang mendatangi tempat ini Untuk mencari Hal-hal horror Di sekitar hutan ini Oke So Inikah? Oke Kita coba parkir disini deh Kalau salah yaudah kita jalan-jalan lagi Is this it? Coba kita cek dulu Hello? Oke Masih stuck Kita tutup nih Aku pastikan udah Ketutup ya Soalnya musiknya horror Berarti kita udah sampai kan Uh Ini juga Mobil vannya udah berdebu gak sih? Berarti ini udah lama ditinggalkan gak sih? Or is it just me? Kita gak punya flashlight Aku suka sekali Semakin gelap semakin bagus Oke Ah ini dia Iron Bark State Park Oke kita bener ya Oke Permisi Apakah ada orang yang jaga? Apa ini? Ini peta Iron Bark State Park Oke Tolong selalu di jalan Tolong jangan buang sampah sembarangan Oh ini gak sih anak-anak yang hilang? Hugh Jazz Smash Sanita Williams Britney Spears Ah Britney Spears Britney Spears Britney Spears Oh come on Oh kita gak boleh masuk Oke Sepi Oke apa kita masuk Permisi Ah Cheap jump scare Aku udah kena jump scare yang lebih mengerikan di Cilas Art tadi Holy moly Kau menakutiku Kukira kamu salah satu dari mereka Ehm Salah satu dari siapa? Semoga Tuhan Mengampuni Alright Oke Anyway Bolehkah aku melihat surat izinmu? Ehm Apakah kamu Billy? Aku adalah orang transfer Untuk mengawasi api Oh apakah itu benar? Eh Ada orang di belakang Ada orang di belakang pak Kok Oke Apakah itu benar? Aku tidak tahu kita masih merekrut Di season ini Di musim ini Oke Tunggu dulu Biar aku cek dulu itu Alright Bapak Lain kali Jump scare nya Lebih yang Wow lagi pak Biar saya teriak-teriak pak Gak pak Jangan pak Bercanda pak Tadi tuh Diluar ada orang loh Apakah Ada lagi? Oh Kukira Dia disana Oke bung Kau bisa pergi sekarang Kamu akan menjadi staff Di menara tower 11 Oke siap Tower api Menara tower api Oke Mohon maaf membuatmu bingung Aku kira menara itu Akan dibiarkan Tanpa staff Selama beberapa season Tapi Yaudah deh Ini kunci mu Thank you Alright Biar aku buka gerbangnya Untukmu Oke Siap Thank you pak Thank you so much Aku masih kepikiran Soal orang tadi Kenapa kamu ngikutin saya? Ada yang ingin Anda sampaikan? Karena kamu sampainya Larut malam Kamu mungkin butuh Center ini Untuk Perjalanan Mendakimu yang Panjang Oke terima kasih Billy kamu pengertian deh Hati-hati ya Terima ini So kita Menderima Center Selamat datang Di Iron Bark Bung Terima kasih Sekarang demi kepentingan kita Ketika kamu sudah sampai Di menara Pastikan Hal yang pertama Kamu lakukan Adalah membuat laporan cuaca Dari sistem Supaya kami tahu Kalau kamu sudah sampai Di tower Dengan selamat Oke siap Kalau perlu Kamu juga bisa menghubungi Menara 12 Ketika kau bekerja Dia adalah laki-laki yang baik Oke Dia akan menjadi kontak terdekatmu Kalau-kalau Ada hal mendadak Terima kasih Billy 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 Jean Not my lover Wup 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 Oke bisa aku Lempar Aku pengen lempar Aku gak butuh Center-nya Ups Jangan marah please Hey Oh Kukira dia marah Ternyata dia cuma Ngasih saran Sedikit saran Jangan pergi terlalu jauh Ke arah utara Dari menaramu Kenapa Hutan disana berbahaya Sekali bung Oke Ada kucing hutan Dan beruang Nasty business You got it Saya mengerti Kirain dia marah Oke Kukira dia mencoba Untuk menakut-nakutiku Tapi sepertinya Dia terlihat serius Oke Sorry ya Aku lempar centerku ya No hard feelings Oke Haruskah aku naik mobil Atau jalan kaki Oke Apakah si cowok tadi Masih ada Oh Aku meninggalkan Tesku di RV Oke Haruskah kita ambil Tes You know what Gak mungkin kita meninggalkan Tes kita So aku akan ambil dulu Aku lupa Kita punya Tes ternyata So kita Menjadi Penjaga menara Penjaga tower Tower menara Ya itu So aku minta maaf Kalau bahasa inggrisku Belepotan Karena jujur Mungkin Energiku sudah habis Waktu aku main Game nya Cilas Art Yang The Kidnap Itu juga Game nya panjang Dan menguras Pikiranku Iya kan So ini tasku Oke siap Apakah ada lagi Yang perlu aku bawa Oke Oh dia masih ada Di dalam sini kah Masih macet itu Pintu kawan mandanya But you know what Never mind Selamat tinggal mobilku So aku minta maaf Sekali lagi Kalau bahasa inggrisku Belepotan Ada beberapa yang harus Aku dubbing Di post production Karena aku pas Nerjemahin Kadang aku kalau Ngelet bahasa inggris Kadang kayak Oh oke You know what Awalnya aku pengen Mikir Apa aku Bikin video ini Besok aja ya Cuman kayak Ah udahlah Nanggung lah Aku udah make upan juga Jadi yaudahlah Aku paksain Bikin videonya Walaupun Ya agak Belepotan Bahasa inggrisnya Sekali lagi Aku agak insecure Kalau bahasa inggrisku jelek Berarti aku akan berusaha Sebaik mungkin Oke sudah jam Sebelas malam Oke aku mendaki Dan sekarang Udaranya udah mulai dingin Kita Harus fisik banget gak sih Kalau pekerjaan kayak gini tuh Soalnya ini Bener-bener area orang camping kan Orang camping itu kan Butuh fisik Dingin juga Oke Non-ionizing radiation Oke siap Uh Huh Suara apa itu Aku denger loh ya Uh musiknya gak enak nih Musiknya mulai Tidak menyenangkan So aku masih penasaran Sama orang Yang tadi Tinggal di menara api Bukanlah pekerjaan Yang glamour Bayangkan Kamu akan berada Disini sendirian Selama berminggu-minggu Ini bukanlah pekerjaan Untuk semua orang Tapi aku selalu suka Dengan Tempat terbuka Dan alam Oke Oh apa itu Ada gubuk kecil Itu kemana Kesini itu kemana Apa aku boleh kesini At Oh my god Aku parno banget deh You know what Never mind Aku gak mau kesana Never mind I'm so sorry Kalo gak salah Kita gak boleh terlalu jauh Ke arah utara ya Dari posko kita Oke Ini ada kayu Hmm Oke Pengalaman yang Cukup mendebarkan ya Oh tanganku penuh Oh kita bisa ambil barang-barang disini Oke 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 kita tau ini adalah Gubuk dimana semua barang ada disini Oke siap Alright sorry aku solo kepo Hal-hal sekitar Disini ada toilet Apa kita perlu buang dulu No Oke Oh kita bisa ngumpet Oke I get it Kalo misalnya disitu Bisa membaca mic kita Berarti ini nanti akan menjadi tempat Dimana kita ngumpet Dari hantu Entah monster Atau mungkin Musuh kita kali ini apakah monster Ada werewolf Aku menaiki tangga Menuju menara tertinggi Oke siap Oh look at that Oh pemandangannya Menyenangkan juga Aku kok kayak mendengar suara bisik-bisik Atau cuma perasaanku doang Oke So itu Apakah itu tower 12 Kita kan tower 11 Oke Alright So pekerjaanku adalah Memastikan Kalo misalnya ada kebakaran ya Hmm Kabin ini Baunya seperti Kayu Memberikan sensasi yang menyenangkan Oke Ini akan menjadi rumah baruku Selama beberapa minggu Oke Aku lupa menyalakan generatornya Oke Kita harus nyalain generator dulu ya Oh ada komputer Alright So aku akan nyalain generator dulu Oh wait Kenapa Kenapa inisiatif pertama aku Adalah masuk ke kamar mandi Hahaha Oke Yap Generatornya udah nyala Akan mencari rumahku Beberapa hari lagi Yay Look at that Iron Bark Fire Department Alright Kita akan buka komputer Oke Eh Oke Memulai Rainbow Ini PC jadul ya Oke Rainbow 98 Professional User Tower Aku harus masukin password Check the Iron Bark Rules flyer Tower 11 Tower 11 No Alright So kita harus jadi password dulu Ah merepotkan sekali Iron Sistem password Password system adalah Iron Bark Tower number Oh oke Iron Bark Tower number Nomor benar kita 11 Berarti Iron Bark 11 Bener Wow Aku jago jadi hacker Aku tau Mantap Yay Rainbow OS Halo Aku adalah Smiley Aku adalah Asisten virtualmu hari ini Employee Training Flash drive Media data Oke Ini video-video Apakah itu nanti akan ada video Jumpscare Hah Oke ini adalah peta Aku peta Apakah ini harus aku hafalin Ini menara kita kan ya Ya menara 11 Oke ini menara 12 ke arah sana Ini tempat parkir kita tadi Logan Trail Oke Ini segitiga simbol apa ini Oke Trail Jalan setapak Viewpoint Shelter Camp Di sini Camp Oke ini tempat perkemahan Berarti ya Picnic sites Oke Sekitar sini daerah picnic Tapi itu Jauh dari jangkauan kita Fire tower Oke ini tempat kita kerja Oke siap No problem Service report Oh kita harus Ngelapor juga He Ada apa halo Hai orang baru Aku belum tau namamu siapa Siapa ya namamu tadi Aku Jack Aku melihat lampumu nyala Harus kuakui Rasanya menyenangkan sekali Melihat menara 11 Hidup lagi Kau melihatku Bukankah itu pekerjaan kita Aku mengawasi areamu Sampai kamu datang Aku adalah Connor Aku dari Menara Api 12 Anyway Apa yang membuatmu Datang ke pekerjaan ini Aku hanya mencari kesempatan Aku transferan dari Iron Horse Teman sejawat yang berpengalaman Aku bisa melihat Alasan kenapa Mitch memilihmu Hah Aku capek Apakah kau sudah menyalakan api Belum Nyalakan apinya Temperaturnya gak lama lagi Akan turun Kamu gak inginkan Melewati malam Dengan kedinginan Oke Siap Got it Thanks Oke bentar Aku ada beberapa yang ingin Aku cek dulu Console Waduh Aku gak pinter Nge-programming Black X What Game di dalam game lagi Kita main game zombie Let's go Oke Ini hiburan Untuk kita yang Kerjaannya membosankan Kali ya Sini Sini Aduh Reload 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 Oh no Nyoh kue Sejak kapan Nyawaku berkurang Oke Akan aku buat Aku mendapat Skor tertinggi Headshot Headshot Gak kena Headshot Head Headshot Headshot Oh gak kena Headshot Oke oke Headshot Headshot Wuhuu Bung 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 Oke oke Tinggal kamu terakhir Bung Yes Skorku 120 Oh masih ada kamu Bung Bung Headshot Headshot Mana bosnya Mana bosnya Eh Kaget Headshot Mana tadi Aku liat ada disini Mana tadi Eh 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 Head Oke Wait 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 Headshot Headshot Head Oke Wait Wait Reload Headshot Wuhuu Skorku tinggi Ini kayaknya banyak-banyaknya skor aja gak sih Eh mau kemana Mau kemana Kamu Ini adalah hari pertama aku Dan aku memilih untuk main ya Wow Wow Gaji buta ini Eh Kayaknya ini kita banyak-banyaknya skor aja deh Uh Headshot Mana nih endingnya Headshot 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 Oke Employee training Jackseptic Eye Oh no apakah ada jumpscare No Kita harus mengawasi api Oke Hmm Jangan sampai kebakaran ya kan Kita harus mengawasi angin juga Oke Oh Anemometer Buat Mengumpulkan data-data soal angin kayaknya Put it into our state-of-the-art service Oh Oke 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 Oh gitu caranya Kita udah siap bekerja Oke aku udah tau basicnya sekarang So kalau kita melihat ada asap Kita harus melaporkan Ya Siap Top of the morning Hahaha Kalau kalian fansnya Jackseptic Eye Jackseptic Eye kan jualan kopi juga Dan catch praise videonya adalah Top of the morning Oke apakah ada sesuatu di tempat sampah Biasanya kan ada yang meninggalkan jejak-jejak digital ya kan Oke Oh Bentar Ini mau nyalain apinya Bentar Aku belum melihat asap Sudah kau nyalakan belum Bentar Oke Kompor kayunya ada di sekitar Pintu masuk Cepat nyalakan Oke siap Tidak ada kayu Tidak ada kayu bakar Ada banyak kok Digubuk Marley menaruhnya disitu Marley Oh dia adalah staff pegawai sebelum aku Oke Dia adalah Perempuan yang kuat Oke siap Oke Sebaiknya kau segera menyalakan api Kamu tidak mau kan kedinginan Minyak ada di kabinmu Tapi kalau tidak ada Kok bisa mengambilnya Di gubuk supply Oke siap Ya aku tadi lihat Kayaknya di gubuk yang di awal itu kan Oh ini gasolina Eh 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 Wups Wupsis Aman kan taruh disini Wupsis Emangnya aku tidak jago Tidak jago dengan cairan Cairan apa tuh Ya cairan apa aja lah Cairan dari tubuh Dan Cairan dari bensin lah Apalah Keluarnya tidak karuan Oke ini aku lihat tadi ada kayu disini Aku tadi ada denger suara langkah kaki Atau itu cuma langkah kakiku sebenernya Oke disini juga ada lampu center Oh oke Kalau misalnya kita menghilangkan Barang-barang kita di kabin Semuanya ada di bawah Oke Interesting Kalau misalnya Aku ceroboh ya kan Hilang gitu Barangku satu persatu Aku bisa cari lagi di bawah Uh musiknya serem Hah kita tutup saja pintunya Lalu kita kasih gasolina Oh no Aku harus Pakai Oh my god Aku gak suka korek Oh my god I'm so sorry Aku punya fobie yang tidak menyenangkan dengan korek So Oke Belum nyala Uh apakah dengan begini akan kebakaran No Oke Alright sudah Apinya sudah nyala Oke aku sudah melihat asapnya Senang rasanya melihat menara sebelas akhirnya hidup lagi Apakah kau sudah melaporkan malam Oh belum Ah Buang 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 Ah buang Alright Sorry A moment of weakness right there Oke So kita akan melaporkan Ini tanggal Hah Ini tahun 2002 Wah itu aku masih teka itu Oke temperaturnya Temperaturnya cek dimana Mana tadi Ah ini dia alat angin Ehm Dimana Ngecek Temperatur Oke ini ngecek angin 17 17 17 Agustus tahun 45 Kecepatan angin 17 Gimana temperatur udara Temperatur udara Oh ini dia temperatur udara Temperaturnya 40 Tadi temperaturnya 50 20 And then Mendung gak sih di luar Mist Cloud Oke Kita tidak ada membantu para pendaki Reported by Check Submit Oh ada sesuatu yang salah Kok ada yang salah 45 kah Fahrenheit kan 40 47 Wait what What about 40 Wow aku terlalu bodoh untuk pekerjaan ini Dari tadi aku gak nemu dong Oh my god berapa sih Oh my god dari tadi aku muter-muter Ternyata tinggal di klik Nanti tulisannya temperaturnya 44,1 Fahrenheit Bodoh banget Aku tuh kayaknya nyaris 20 menit Stuck di bagian temperatur doang Oke temperaturnya 44,1 Terima kasih gamenya tau aku dibodoh Oh ya tadi itu kecepatan anginnya 17 Akhirnya Ya ampun Oke do you copy new guy Ya aku ada disini ada apa Oke kayaknya aku mau istirahat hari ini Oke Menara 12 signing off Oke semoga malah memenyenangkan Orang baru Jangan sampe kutu ranjang menggigitmu Oke good night over and out Selamat malam Alright saatnya kita tidur ya Aduh Ingat ya di klik nih Di klik Aku gak klik Ternyata dialognya ngasih tau jawabannya Oke saatnya kita bobo Malam pertama kita Ia menyebalkan sekali Hah aku payah dengan pekerjaanku Ada apa ini Kok aku kayak denger ada suara Unintelligible Oke ada suara samar Apa kita udah mulai diintip-intip Sama hantu Gak ada apa-apa sih Oke Kenapa sih Connor Aku lagi sibuk Oh aku harus pipis Oke ada suara statis Connor Oh Kita menangkap sinyal apa Oh Ada yang mencurigakan Tepi ya sudahlah Oh wait 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 Di malam pertama aku Berada di kabin Memberikanku Perasaan yang Aneh Perasaan yang tidak nyaman Oke Alright Menawa towernya mati Space to pee What? Kita pipis disini What? What? Yeay Eye piece Di top of the top Oh Kalian liat gak Itu orang bukan Oh no Dia melihat aku Lagi buang air kecil Jangan laporin ke polisi ya Kalian liat gak itu Ada orang disitu Itu ada orang disitu Mana tadi binoculaku There 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 Ada orang Gelap-gelap What? Oh no Apakah kita punya stalker? Dia terobsesi dengan aku Wow Dimanapun Aku ada stalkernya ya You know what Aku gak pedul dengan stalker Karena aku adalah Pria tampan Yang maskulin Dan macho Kalau dia macam-macam ya Jotos aja Oke Malam kedua Wah Enak banget Hanya ada kau Dan angin Yang membuatmu Menjadi meleleh Minum kopi dong Cheers Kita minum kopi Liatlah itu pemandangannya Eikonor Cheers Liatlah itu Wow Aku melupakan Kejadian malam kemarin Ada orang Mengintip aku Lagi pipis Liatlah burung-burungnya Udara alam Yang begitu dingin Angin yang sepoi-sepoi Kopi yang enak Oke kita akan Ambil foto Alright Kita foto pemandangan Wah ini untuk Ayangku nih Untuk Naila Oke Perluka kita cek Oh itu Disitu Connor Disitu Dia di tower 12 Oke Kita fokuslah dengan Pemandangan yang indah ini Nanti akan aku kasih ke Naila Uh Beta ini udah Jam setengah satu pagi loh Kita foto lagi Oke Kita foto dimana Scroll to zoom Apakah ada yang mencerigakan Disitu Tidak Oke Liatlah itu Wah Pemandangannya indah sekali I love it I love it Cheers Kopi cup terakhir Aduh Hai Alright Kita akan balik kerja Kita cek dulu Apakah ada orang Ngintip-ngintip aku Apakah kan aku Terlalu tampan Jadinya ada yang Ngestalk aku lagi Bahkan aku kerja Yang bosan kan gini Ada yang terobsesi Sama aku ya Oke Alright Kayaknya sih Harusnya aman ya Aku kok penasaran Kalau kesana itu kemana Bisakah kita turun Aku pengen ngecek At least kalau Di siang hari gini Aman kan Bisakah aku turun Oh iya Aku bisa turun Aku ada di jalur Yang salah Ala Aku kira bisa naik Lah Oke bolehkah aku Bawa kayu Just in case No No Lah Eh Boleh tuh kita buang Begitu aja Yang penting kita sudah Menikmati sore yang indah Dan menyenangkan ini Kita akan segera Kembali kerja lagi Alright Apakah aku harus melapor Oke Hey orang baru Apa kau dengar You copy Eh eh Oh no 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 Sorry Skip Ngomong apa tadi Sorry Connor kau bilang apa tadi Connor Wait 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 Connor bilang apa tadi Hey menara 11 Apa kau dengar Copy that Connor Ada apa Dasar Loh ada apa Excuse me Aduh orang-orang jaman sekarang Gak ada yang mau repot-repot Bikin surat izin camping Oke Apakah kau melihat Ada asap Di arah utara Dari posisimu Let me have a look Wait what Oh itu Asap itu Oke ada asap putih Yang mengindikasi Ada orang Yang sedang camping Jadi kita harus kesana Itu arahnya kemana itu Kita bakal jauh-jauh kesana Oke Aku perlu kau Untuk mengkonfirmasi Apakah kau sudah melihat Asap itu Di utara Iya aku lihat Apa yang harus aku lakukan Eh 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 Kok aku Apa kau sudah melihat Asapnya Iya aku udah lihat Sepertinya perkemahan itu Ada di Lacy Trail Oke Area yang dimana Tidak terdaftar Sebagai tempat perkemahan Waduh Emang kayaknya ada ya Orang yang suka kemah Di area-area terlarang gitu Orang-orang seperti itu Biasanya gak pernah bersih-bersih Setelah mereka camping Iya dan resiko apinya Sangat tinggi Di musim ini Maukah kau ngecek Loh Harus aku Apakah aman Berhati-hatilah Dan bawa Spray beruangmu Kamu akan baik-baik saja Apakah ada detail yang lainnya Oke Tidak ada informasi tambahan Pada saat ini Ikuti saja Jalur Lacy Trail Dan perhatikan Kalau misalnya Ada orang camping Atau Hal-hal lainnya Yang berbahaya Sepanjang jalan Oke siap Nanti akan saya laporkan Oke siap Jangan lupa Bawa spray beruang Oke Aku buang begitu saja Gak masalah kan Alright Beer sprayku dimana Kayaknya kita wajib bawa ini kan Oke Beer spray Beer spray Perlukah bawa makanan juga Coba tau kalau aku lapar Di tengah jalan nanti Oh ini bukan Nah oke Yeay Beer spray Wuhuu Gak bakal habis kan Tiba-tiba Alright Aku pergi dulu ya Itu udah aku tutup ya Kalau terbuka Berarti ada yang masuk Mengotak-atik barangku Oke siap So kita akan pergi Ke Lacy Trail Area Yang Tidak terdaftar Sebagai tempat perkemahan Apakah kesini Asapnya ke arah sini kan Soalnya gak mungkin kesana Oh Aku di arah yang salah Lagi-lagi Tolong jangan ketawa dong Ini kan pekerjaan pertama aku Oke Apakah kesini Wait what Ehm Ini Arah yang benar Hey Kalau ada orang yang mencurigakan Aku Semprot loh Ini sakit loh Uh Mataku aja pedes Uff Kena angin Ah Ah Bayangannya Ngambang barang-barangku Aku gak ada bayangannya Tubuhku Kayaknya disini yang menakutkan adalah aku Oke hati-hati Ada beruang di area ini Alright Biar aku tebak Jadi malam Emang sejauh itu ya Sampai malam loh Kita jalan Wups Aku mengikuti Jalan yang Mengarahku Ke arah asap Aku tadi denger ada suara Orang teriak Wah Oke Aku sama sekali gak takut Oke Tidak boleh camping I love Jen She gives the best You know what Oh wait Ini gambar Anak kecil yang hilang itu Apakah ini pertanda buruk Oke Hey Disini dilarang camping Halo Kayla Ada apa Ada apa Kayla ngechat Oke Baru kekirim sekarang ya Ini adalah pemandangan Dari menaraku Terima kasih untuk resepnya Kita dikirimin resep Oh Pizza Pasta Bag Aku mendengar suara tadi Sorry aku gak fokus Oke Apa ini Aku mendengar ada suara siulan Oke Aku mendengar ada suara siulan Mari kita abaikan Oke Ini apa Apa yang harus aku lakukan Hey Jangan macem-macem ya Aku punya spray Oh oke Aku harus matiin Apinya Bisa kita matiin Pake ini No Kita matiin pake apa Pake air ini Centong air ini No No Kita matiin pake apa Apakah ada yang bisa dipakai Apakah ada air disini Halo Kok gak ada orang disini Oke Itulah alasannya kenapa Ada area yang dilarang buat camping Karena berbahaya Oh ini air Oke disini ada perahu canoe Hey Jangan macem-macem ya Oke Alright So Sepertinya Ditinggalkan oleh yang punya Halo Apakah ada orang disini Kita gak bisa kesana Hey Siapa disana Ayo keluar sini Kenapa musiknya Apakah ada orang disana Halo Ada orang Alright Oh ini ada ember Oh my god Ada ember Ternyata disekitar sini Oke Alright So aku akan ambil air disini Wow Praktis sekali Disekitar sini ada sungai Kita perhatikan Udah aneh Kita harus memadamkan api Nanti jadi kebakaran lagi Kayak di gunung bromo Alright Aku akan ambil Spray Birko Halo Apa ada orang disana Area setelah ini itu ditutup Terlarang Oke Berarti udah aman ya Udah aman kan Oke Jadi tadi aku mendengar ada suara orang teriak Dan ada suara orang bersiul Yaudah apakah aku bisa pergi sekarang Yang penting apinya udah kematikan I'm signing off Oke Alright Ayo kita lari Jack Suara apa itu Jack Kita amankan Sepanjang aku mendaki Menuju menaraku Melewati kegelapan Aku tidak bisa memungkiri Kalau aku merasakan Ada hal-hal yang Aneh dan janggal Kepalaku selalu menerka Kemungkinan hal apa saja Yang akan terjadi Jangan macem-macem ya Aku punya spray Dan aku tidak takut Untuk memakainya Mana tadi orang yang ngintip-ngintip aku Di atas sana Mana Kamu ngefans ya sama aku Oke You know what Aku ingin segera kembali dan tidur Aku gak berhalusinasi kan Aku gak mendengar hal-hal aneh kan Alright Kita langsung pergi aja Oke Aku harus melaporkan Hal ini Kepada Connor Tentang perkemahan Yang kosong Connor 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 Tower 12 Apa kau dengar Hai Connor Apa kau dengar Oke Aku mendengarmu dengan jelas Orang baru Aku barusan lagi masak Oke Bagaimana statusmu So kita menjelaskan Apa yang terjadi Di perkemahan kosong itu Yang benar saja Dasar Mereka gak pernah belajar ya Siapa yang kau bicarakan Aku muak dengan orang-orang ini Tidak bisa aku percaya Apakah hal ini sering terjadi Connor Ini tuh udah yang ketiga kali loh Di bulan ini Apakah ada hal lain Yang kau lihat di tengah hutan Oke Kita sebutkan Suara yang berteriak itu Suara teriakan Mungkin kau hanya melihat Rubah merah Mereka biasanya Kalau teriak itu Seperti Suara perempuan Di tengah malam Tapi itu suara Laki-laki yang teriak Kok Connor Kayak denial gitu ya Dia kayak selalu menyangkal Kalau kita melaporkan Sesuatu yang janggal Dia kayak Gak percaya gitu Apa yang kita laporkan Aku gak tau Apa yang kau bilang Orang baru Tapi aku dengar Dari penjaga lainnya Kalau banyak orang-orang Yang berkemah Ke area itu Karena ada kasus Dimana ada Tiga anak yang menghilang Jadi anak-anak itu Menghilang di area itu Oh jadi anak-anak yang Dirumorkan menghilang itu Tiga anak itu Menghilang emang Di daerah situ Berarti kan emang Bahaya ya kan Sekitar Sebulan yang lalu Mereka lagi mendaki Dengan keluarga mereka Mereka itu Keluar jalur Dan tiba-tiba Menghilang Tidak ada jejak Dari mereka Sejak saat itu Apa yang terjadi Dengan anak-anak itu Kita gak tau Kita tidak tau Tapi orang tua mereka bilang Mereka itu Mendengar suara siulan Di area itu Sulit ku percaya Orang-orang Mulai membuat rumor Kalau di area itu Mungkin dihantui Oleh Makhluk Tidak terlihat Kamu pikir Mungkin dengan rumor ini Membuat orang-orang Jadi takut Dan gak akan datang Tapi malah sebaliknya Orang-orang Justru pada datang Ke area camping itu Terkadang Aku berharap Rumor itu benar Oh oke Well sekarang Kau tau kan Kenapa Mitch Tiba-tiba Membutuhkan Staff Untuk menara 11 Itu membuatku Tidak nyaman Hey orang baru Aku harap Kau tidak percaya Dengan rumor-rumor ini Iya kan Oh absolutely not Apa rumor Aku mah gak takut Bagus Terima kasih Kau tetap logis Oke aku akan Melaporkan polisi Supaya mereka Bisa Menyelesaikan Keributan ini Di pagi hari Kita tidak bisa lagi Mentoleransi Orang-orang bodoh ini Kalau aku bertemu Dengan para camper-camper itu Akan aku pastikan Mereka tidak akan Pernah datang Ke hutan ini lagi Oke Tolong kabarin aku terus Oke Over and out Eh Aku ngapain Aku tidak mau Melihat Komputerku yang canggih ini Bolehkah aku tidur Bolehkah aku tidur Oke aku akan Baca teks dulu Oh kan bener kan Disini tuh gak ada Sinyal Mama membuat aku Resep casserole hari ini Nom nom Melihat foto itu Bikin perutku lapar As a matter of fact Aku akan mencoba resep itu sekarang What? Kita akan masak sekarang Bolehkah aku tidur? Iya aku lapar Dan aku gak mau tidur Sebelum makan Oke siap So kita akan makan Sesuai resep disini Pizza Pasta Baked Uncooked Pasta Marinaro sauce Pepperoni Mozzarella cheese Diced Tomatoes Oke so kita butuh Pepperoni Eh itu Connor Connor belum tidur Lampunya belum mati soalnya Oke ini apa? Apakah ada sesuatu disini Yang bisa kita Ambil No? Oh oke Yes Macaroni Taruh disini Alright Kita perlu Bumbu Pasta Sos Apakah ada disini Bukan ini susu Oh tanganku penuh Gitu Kita buang begitu aja Wups Aku harap Tidak basi Kan aku taruh di luar Oke Ah ini ya Tomato Diced tomato Alright Tomat Jangan lupa yang sehat-sehat Oh daging Gak butuh daging ya Apa ini Aku gak tau itu apa Oh pepperoni Nice Pepperoni Lihatlah ini Ah mozzarella Chef Juna akan sangat bangga padaku Sarden Kita gak butuh sarden Ini Slice ham Kita butuh ham tadi No? Marinara sauce Bukan Bukan juga Baked beans Bukan Baked beans Bukan Telur Wait ini aku buang semua Gak apa-apa Oh iya Marinara sauce Saus marinara Oke siap Aku harap Stalker ku Juga tidak lapar nih Mencium Bahwa makananku yang enak nih Nyam 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 Oke haruskah aku panggang sekarang Alright Yeay Lihatlah semua makanan-makanan ini Aku yakin Stalker ku juga Ikutan lapar nih Tidak bisa Melawan godaan makanan yang enak ini Hei orang baru apa kau disitu Yaya aku denger Ada apa Ada apa Bentar Aku tuh lagi masak Yaya kita harus jawab dulu Oh my god Alright Kenapa Connor Kamu kangen sama aku Aku sudah melaporkan mereka kepada polisi Oke Mereka bilang apa Tidak usah khawatir Polisi hutan Akan mengurusnya di pagi hari Oke syukurnya Semoga bisa mengurus mereka Dan memberikan aku ketenangan Oke aku akan berjaga-jaga di sekitar sini Kau tetap lawas pada Kalau misalnya ada asap lagi Oke itu adalah tugas yang aku pilih Ngomong-ngomong soal tugas Aku belum melihat namamu disini Apakah kamu sudah melaporkan malam ini Oh iya aku lupa Segera kau laporkan Mitch kayaknya hari ini lagi betek Oke siap Oke You know what Kayaknya aku mau tidur deh habis ini Aku tahu ini adalah hari yang berat Tapi kau melakukan pekerjaanmu dengan baik Thank you My pleasure Terima kasih Connor Awkward silent Menara 12 signing off Over and out Over and out Alright so aku akan melaporkan dulu Casserole ku belum jadi Oke Aku selalu melihat oven Tapi masih dimasak Alright so ini gelap Mendung Oke kita cek dulu anginnya Anginnya Di 20 Anginnya di 20 Lalu ini di 52 Cuaca di luar apakah Cloudy Kita gak ada membantu hikers Jack 20 Knots 20 Knots Oke Yes Udah Udah aku laporkan Oke Jack Ini aku Connor Hawkins Oke siap Ethan Miller Oke apakah makananku Sudah selesai Makananku belum gak Akhirnya Yeay Aku inget betapa Enaknya Bau casserole yang sudah matang ini Aku suka makan di tempat tidur Oke Asal hati-hati aja Biar gak ketumpahan lemaknya Hmm Nyam 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 Aku harap stalker ku tidak tergoda Dengan wangi casserole yang nikmat ini Hmm Isomor Hmm Nyam 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 Aku habisin sendiri Wow Kasian banget deh Kamu di luar hutan Gak bisa makan Oke aku udah kenyang Jadi kita simpan ini setengahnya Nice Efektif Untuk menghemat bahan makanan Kita taruh di kulkas Hahaha Semua bahan-bahannya di luar Tapi casserole-nya di dalam Nice Hahaha Oke kita gak minum air putih You know what Whatever Habis makan kita langsung tidur Udara mulai dingin Dan saatnya aku Membakar kayu Oke So kita harus Ambil kayu bakar lagi Are you kidding me Ke bawah Ketika aku mendengar suara yang aneh-aneh Oh wait Aku lupa Aku lupa ambil senterku Jangan lupa senter Hanya ada kau dan aku senter Kau lah temanku satu-satunya Oke doain aku Windians Oke Alright Wow Aku harap tidak ada yang tergoda Dengan bau casseroleku Lari 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 Oke Alright You know what Whatever Kita gak ada liat orang-orang aneh kan Alright Whatever Ya penting Aku udah bawa kayu bakar Supaya aku bisa melewati malam yang mengerikan ini Hanya kau dan aku Windians Hanya kita berdua Oke Oh wait Aku lupa kasih Go 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 Oke Boom Bayah Boom bayah Oke Udah Udah kita kasih minyak Eh Kita taruh disini Oke Alright Go 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 Nyah Nyah Oke Udah Alright Buang Alright Kita udah bisa tidur kan Oh aku harus menutup Papan Oh kita harus tutup ini dulu nih Oke Oh Supaya si stalker itu gak ngintip Hahaha Kamu sekarang udah gak bisa ngintip aku lagi dong Oh Gue kira ada orang Ternyata cuma pohon Oke Aku butuh tidur dan aku butuh privasi Ya Alright Kita tutup Oh satunya disana Oke siap Wow Kasian banget deh Kamu tidur di luar Pasti dingin banget itu Wow Alright Kita tutup ini Gak ada lagi Ini kita tutup Oke Udah semua kan Oke Udah semua kita tutup Aku merasa aman Kita cek sekali lagi Gak ada siapa-siapa Siap Akhirnya kita bisa bobo Oke Aku gak tau ini udah hari keberapa Tapi aku ngerasa Kita udah Oh my god Lagi-lagi kebangun di tengah malam Apalagi Aku kena mimpi buruk lagi Aku terbangun Karena aku merasa Ada sesuatu yang membuat mataku terbuka Aku denger ada suara siulan Apa itu Apa itu Itu monster apa itu Dia ngumpet-ngumpet Aku tau ada hal yang aneh di malam itu Oh my god Haruskah aku kabur Haruskah aku kabur What the heck What 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 happened The woman is to stand to speak Kenapa gak ada bahasa Indonesia Is this cold Apakah tema kali ini adalah Sekte sesat Iya kan Soalnya kan ini kayak di hutan gitu kan Oke oke Aku merasa ada sesuatu yang aneh Berarti kita jangan buka Jangan buka pintunya Apakah dia akan melihat Kalau aku ngintip disini Oke Ngapain dia Kamu ngapain Kamu ngapain Dia ngapain Halo Kamu ngapain Kamu tamu tidak diundang ya Tolong jangan mengganggu Kedamaian ku Ngapain dia What Oh no Apakah aku yang akan menjadi tumbal berikutnya Haruskah aku tidur Oh kita bisa sembunyi Aku bisa sembunyi disini Dan tentu saja Bisa ngedetect mic Berarti ya Ini adalah tempat dimana kita harus ngumpet Berarti musuh kita Dia Oke Oh Apa itu Iya kan Bener kan Ini tuh tentang sekte Kalau yang sebelumnya Kena stalker gitu kan Kalau di game sebelumnya kan Kayak tentang stalker Ini tentang sekte agama Kalau di game sebelumnya kan Tentang stalker gitu Iya kan Kalau ini kayaknya tentang Sekte aliran sesat gitu gak sih Lihat deh itu Udah boleh dibukakan Aman kan Aman kan Aman kan Aduh Aku tidak tahu harus berkata apa Di situasi seperti ini Aduh Connor lagi tidur Oke Satu-satunya hal logis yang bisa aku lakukan Adalah menghubungi si Connor Connor Copy copy Connor Ada orang aneh Ada orang aneh meneru sesajian di depan kabinku Connor Do you copy Bangun Connor Connor Aku perlu bicara denganmu Ini darurat Halo Kamu tahu gak sih ini jam berapa Connor Ada sesajian di depan kabinku Bisa gak sih kamu tunggu hal ini di pagi hari Sebutin suatu korak Ya ada tengkorak aneh Tuh kan lagi-lagi Connor itu kayak denial gitu loh Nih aku kasih tahu ya orang baru Itu mungkin cuma anak-anak yang iseng Ya kamu abaikan saja Aku rasa ini bukan prank anak-anak deh Anak-anak ini cukup kreatif dengan prank-prank ini Mereka itu banyak nonton film horror Jadi mungkin bagi mereka hal seperti ini tuh lucu Tapi ini tuh kayak semacam ritual gitu loh Connor Udah jangan terbawa suasana orang baru Kita tuh ada di antah-berantah Oke ini yang akan aku lakukan Aku akan mengirim orang untuk mengecek kondisimu besok Oke thank you Connor Untuk sekarang kuncilah pintumu Tarik nafas dalam-dalam Dan beristirahatlah Kita tidak bisa melakukan banyak hal ketika sudah gelap Gak lama lagi juga akan pagi kok Oke tidurlah Jack Over and out Good night Connor Connor itu gak masuk akal Ya kenapa dia denial banget Tapi tidak banyak hal yang bisa aku lakukan di kegelapan ini Ya sudah lah kita bobo Udah lah ikhlas aja lah Kalau kita diapa-apain pas tidur Udah lah kita dijadiin bahan ritual juga Ya udah lah terima nasib Uh udah malam ketiga Hari berikutnya aku terbangun Dengan perasaan tidak yakin Bahwa apakah malam kemarin itu Adalah hal nyata Atau hanya mimpi Connor memberitahuku kalau itu cuma semacam Prank oleh anak-anak Anak-anak siapa Tapi ada suatu hal Yang membuat malam itu terasa lebih gelap Lalu ada hal aneh yang terjadi Di hutan itu Oke ini udah mulai nih Udah mulai nih keliatan serem-seremnya nih Oke Udah kok kotor Oke aku menghabiskan hari-hariku Dengan merawat sekitar menara Ketakutanku terhadap hutan-hutan ini Membuat aku menjadi lebih waspada Akan hal yang akan terjadi ke depannya Oh kita bisa bersihin Wait 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 Oh Ah oke Sangat interaktif ya Kita bersihin dulu Supaya aku bisa melihat stalkerku Dengan lebih jelas Oke Kok aku gak bisa gerak Aku harap aku tidak melewatkan Hal-hal yang mencurigakan Udah ya Terus aku mau ngapain Halo Apakah ada orang disitu Iya Connor Oh bukan suaranya Connor Aku butuh bantuan Tolong seseorang jawab Ya ada apa Kita tolong nih ada apa Halo apakah ada yang mendengarku Ya ini Jack Dari menara sebelas Oh syukurlah Aku tersesat Dan aku bener-bener ketakutan Oke tarik nafas Tarik nafas Oke Bagaimana dengan situasinya Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya Tapi aku mencoba mengeksplor area-area di sekitar sini Lalu aku gak sadar kalau aku terlalu lama di sini Dan sekarang semuanya jadi gelap Aku tidak ingat jalan menuju truckku Oh berarti ke tempat pakin Sepertinya aku tersesat Bagaimana dengan situasimu saat ini Oke ini di tengah hutan Jalanku dikelilingi oleh pohon Semuanya terlihat berbeda di malam hari Kukira dengan menembak flare gun Bakal ada orang yang ngenotis Tapi belum ada orang yang datang menolongku Yang aku lakukan Cuma menyelaskan area di sekitar pepohonan Dan membuat semuanya menjadi lebih terlihat menyeramkan Aku cuma ingin mencari jalan untuk keluar dari sini Bisakah kau jelaskan area sekitarmu lagi? Oke Aku dikelilingi oleh pohon Dan aku ingat aku melewati aliran kecil tadi sebelumnya Oke Kau mengarah ke arah mana sekarang? Aku sekarang berjalan ke arah barat Sekarang karena aku ingat Aku berjalan ke arah timur Ketika aku datang ke sini Ah syukurlah aku melihatnya Melihat apa? Aku sekarang berada di persimpangan jalan Tapi aku tidak ingat Haruskah aku mengambil jalan ke arah kanan Atau ke arah kiri Untuk kembali ke jalan utama Bisakah kau membantuku? Oh Oh Kalau aku salah ngasih arah gimana nih? Oke Pergilah ke arah kanan Atau pergilah ke arah kiri Biarkan aku scan petanya dulu Oke Aku tuh jujur aku gak bisa baca peta Aku tuh gak tau mana barat Mana utara Mana timur Mana barat daya I don't know Iya, iya, bentar, bentar, bentar ya Oh no Ini pekerjaan serius Iya, aku masih disini Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir Oke Map Oke Dia bilang dia ada di sekitar Trail Tadi dia bilang ada di perairan Pengen kesini kan? Dia mau kembali ke mobil trucknya ya kan? Oh dia dari campsite ini bukan? Ini kan tempat perkemahan ya kan? Shelter camp Berarti dia sekitar intersection disini Atau mungkin disini Oke, aku terlalu bodoh Udah lah Udah lah, aku Oke Aku gak tau Aku gak bisa baca map So Kiri Oke, bener ya berarti Aha Aku tau itu Makanya terlihat tidak asing Aku tidak bisa mempercayai diriku Mengambil keputusan ini Terima kasih sudah membantuku Oke Aku harap kau segera kembali Ketempat semula kau datang Oke Kau baik-baik saja Halo Aku ada disini Kenapa? Apa? Aku mendengarmu Iya Mendengar Aku apa? Aku mendengar Suara siulan Aku mendengar suara siulanmu Loh Itu bukan aku Aku lagi ada di menara sekarang Wah Apa? Oh iya aku juga dengar ada suara siulan Dari walkie-talkie-nya Itu bukan aku Kau membuatku takut Oh no 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 Bailey Jangan bikin aku kaget Kamu nih apa sih Dari tadi Gak buka-buka pintu Aku tuh dari tadi udah ngetok-netok ya Berjam-jam Aku tadi diminta Buat ngecek keadaanmu Aku tadi lagi menolong pendaki yang tersesat Di jam segini Aku harap Tuhan memaafkan Anyway Aku sudah membawa perlengkapan menaramu Cuma perlengkapan seperti biasa Oke Terima kasih ya Ini dia Rasanya aku mau pingsan Kalau aku terus memegang barang ini Oke Terima kasih ya Billy Kita bobok disini barang-barang yuk Kenapa? Kau terpanat dengan ketampananku Apa yang kau lakukan disana? Kemarin malam Maksudmu? Di utara? Apa yang kau lakukan disana? Aku gak akan macem-macem kesana bung Aku disuruh menginvestigasi asap yang ada di sekitar situ Oh lord have mercy Nasty business of their Paul Ada hal yang tidak menyenangkan disitu bung Bobcats and bears Enggak Kok aku gak ada nemu kucing hutan dan beruang? Kau berhati-hatilah di luar sana bung Hutan ini tidak normal Dan ada hal aneh di luar sana Yang ingin menangkapmu Maksudnya apa ya? Not to mention You'd be quite a distance from help if anything happen Dan juga Kalo misalnya terjadi sesuatu Kita gak bisa nolong Karena kamu jauh dari jangkauan Oke Aku udah cukup sibuk kok disini Absolutely Ini adalah pekerjaan yang sibuk Oke Aku denger akhir-akhir ini kamu tertekan ya Apakah semuanya baik-baik saja? Oke Kita akan menyebut soal tengkorak Jangan bilang Billy adalah Si cowok yang pake topeng itu Billy Aku curiga sama kamu Billy Oh Lord have mercy Ya aku curiga deh Kayaknya dia gak sih pelakunya Apakah kau sudah memfotonya Sebelum membersihkannya? Wait what? Bisa aku foto? Aku gak inget gimana tadi ngefoto Aku tidak kepikiran buat ambil foto Kau tahu sebaiknya kita tidak usah ikut campur Mengenai hal-hal seperti ini Lagipula kita tidak bisa melakukan apapun Kalo tidak ada bukti Terima kasih kau tidak menolong sama sekali Lagipula ini udah mulai larut malam nih Aku akan pergi sekarang Teruslah mengawasi Terima kasih untuk supply-nya Bye Have great day Bye Billy Bye Billy Bye Billy I was too hungry I was too hungry Oke aku lapar Siap Makan nomor satu Bolehkah aku ambil Kayu bakar dulu Tapi yaudahlah So kita udah dikasih supply Dibuang begitu aja Aku adalah pegawai yang profesional So aku akan makan lagi Kesarol yang kemarin Nice Aku akan makan di tempat tidur Karena aku suka makan sambil rebahan Oke The food was cold Oh oke aku lupa Ditaro di oven dulu ya kan Oh aku baru saja kita punya radio Oke Ayo dimasak Dimasak dimana Oh aku punya microwave Iya 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 Sorry 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 Kalo menghangatkan itu pake microwave Kalo memanggang pake oven Oh Aku lupa Hey Jangan macem-macem ya Aku punya spray beruang Macem-macem Kora aku re Oh cem-macem Kora aku re Aku akan taro di sekitar tempat tidurku Alright Akhirnya matang juga Aku suka makan di tempat tidur Iya siap 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 Nyam 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 Hmm Aku yakin di sekte Kalian tidak ada Makanan seenak Kesarol ini kan Hmm Nyam 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 Mantap Uh tinggal potongan terakhir Ada yang mau Ada yang mau Hahaha Aku habisin sendiri Oke Sejauh ini Masih aman Alright Oke Perlu kita matiin dulu Kita perlu Matiin Lampu Buat tidur Oh aku harus melaporkan malam ini Oke Aduh aku minta maaf Kalo ngomongku hari ini agak belepotan Karena Oh my god Ini udah jam setengah dua loh Oke 27 Knot Alright 27 Temperaturnya 56,6 27 56,6 Clear Kita tadi udah ngebantu Orang tersesat Jack Jack Oke apakah benar Cloud Bener ya Eh Cloud Wind Berangin ya kan Nah iya Alright Soalnya tadi pas kita ngecek Situasinya berangin Oke Aman kan Kita bobo ya Eh Mulai dingin Aku perlu menyalakan Kayu bakar dulu Oke Wow Oke Aku akan bawa Paper spray Lalu aku akan Bawa Center Mana centerku Ah ini dia Oke Aku udah merasa sangat aman Pintu sudah aku tutup Alright Oh Udah mulai penuh Aku akan buang salah satu Oh my god Aduh jantungku Oh my god Ini udah jam setengah dua malam loh Oke Kamu nyaris aja bikin aku jantungan Aku mengerti Rasa kesepian Bisa membuat otakmu Berhalusinasi Apa sih kamu ngapain disini Tidak usah khawatir Aku adalah pekerja disini Aku hanya sedang melakukan rutinitas Maintenance Di sekitar Menara radio Di sebelah sana Jadi aku memutuskan Untuk datang kesini Untuk menyapa orang baru Oke Apa anda biasanya bekerja Selarut ini Setiap minggu Saya mencoba untuk membuat Kabel komunikasi Terus terbuka Kita harus memastikan Kalau pesan yang tepat Mencapai tempat yang tepat Apakah anda setuju? Saya setuju Risiko kebakaran sangat tinggi Di musim ini Betul sekali Tapi ada api Yang memang harus terbakar Dan bagaimanapun Kau berusaha Kau tidak akan bisa Menghentikannya Maksudnya apa ya? Alam punya rencananya sendiri Ada hal yang tidak bisa Kita kendalikan Bagaimanapun kita berusaha Aku curiga Dia ini Orang mencurigakan gak sih? Jangan-jangan Dia dan Billy Bekerja sama gak sih? Dia adalah bagian dari Anggota Sekte yang sesat tadi Yang menghantui aku Dan menjump scare aku Dan terkadang Kehancuran adalah Salah satu wujud Untuk pembersihan Salah satu jalan Dimana Tanah Membersihkan dirinya sendiri Hmm Oke Wow Ini udah mulai larut Aku pengen tidur Selamat malam Jack Kok dia tahu nama aku? Aku harap kau tidur dengan nyenyak Tapi ingatlah Ya Curiosity Can lead to places You'd rather not go Rasa penasaran Akan membawamu Ketempat yang Tidak seharusnya Apakah itu ancaman? Hah? Kamu ngancam aku? Sampai jumpa Jack Oke Orang ini tuh creepy banget ya Nggak sih? Aku nggak tahu apakah dia adalah Anggota dari Kolt Sekte sesat Ataukah dia orang Ngintip aku Lagi pipis di atas I don't know I don't care Aku hanya ingin tidur dengan tenang Jangan ganggu aku Please Oke Kita bakar-bakar dulu Biar kita bisa Menghangatkan diri And then Boom Boom Oke sudah hangat Kita buang Orang kita tutup Oke Eh ya ampun ya ampun Kaget Aku melihat ada asap Yang keluar dari menaramu Jangan bilang Kamu tidak ada disitu Ini aku udah disini Bentar Connor OTW Tadi aku ketemu Sama orang aneh loh Oke Apakah kau sedang Mendengarku sekarang? Oke ini Jack Hah? Akhirnya Aku tuh dari tadi Mencoba menghubungimu Kamu habis dari mana? Tadi aku ketemu dengan Silas di bawah Ketemu siapa? Tuh kan Aku yakin Dia sebenarnya Hanya orang yang mengaku Sebagai pegawai disini Dia adalah Orang jahatnya disini Aku ketemu sama pekerja Menara Radio tadi Connor? Hah? Apakah ini tentang kemarin? Maksudnya apa? You trying to Yang my chain now? Apa sekarang kau Ngeprank aku? Enggak Si Bener kan? Tower Radio itu tuh Sudah lama Out of service Maksudnya udah gak diurusin lagi Selama beberapa tahun Menara Radio itu Sudah ditutup bertahun-tahun lalu Karena kesetrum Yang membakar sistem Dan Harga perbaikannya tuh Mahal banget Tanggap perbaikannya ditunda Sampai kita dapat Pendanaan besar Yang itu artinya Tidak akan segera terjadi Dalam waktu dekat-dekat ini Katanya Mitch Lalu tadi aku ngomong Sama siapa? Tuh kan lagi-lagi Dia alasannya Mungkin itu adalah Orang yang Ngeprank kamu Dengar Kalau misalnya Apa yang kau katakan Itu benar Itu mungkin Cuma salah satu Orang bodoh Yang ngeprank kamu Tapi dia tahu Namaku loh Oh Percakapan kita tuh Disadap Sama si orang itu Dia tahu namamu Jangan-jangan Dia selama ini Dengerin pembicaraan kita Kayaknya iya deh Either way Berpura-pura Menjadi anggota staff Adalah Hal yang dilarang Lain kali Kalau kau bertemu Dengan dia Dapatkan informasinya Atau Ambil foto Kita harus mencari Tahu hal ini Oke I got this Anyway Aku melihat Kamu sudah membuat Laporan Aku akan tidur sekarang Menara 12 Signing off Over and out Menara 12 Signing off Over and out Oke Aku sudah membuat laporan Saatnya kita tidur Perasaan tidak enakku Semakin tumbuh Setiap hari Ketika aku memutuskan Untuk istirahat Pada malam itu Aku bilang pada diriku sendiri Mungkin aku harus terbiasa Dengan lingkunganku ini Keanehan yang terjadi Padaku Di hutan ini Belum cukup besar Untuk dijadikan laporan Namun Semua hal itu Akan segera berubah Oh Apakah ini sudah Mulai Dimana kita akan bertarung Oke So aku punya Ini ya Spray beruang Hey Orang baru Aku sudah lama loh Kerja disini Masih dipanggil orang baru Apakah ada waktu sebentar I'm listening Aku dengerin Well Kabar bagus Aku mendengar dari HQ Kalau kita akan Mendapatkan update Sistem di komputer kita Mitch ingin aku memberitahumu Ini adalah update Keamanan yang penting Dengan begini Tidak akan ada orang Yang mengupik Pembicaraan kita Oke Terima kasih sudah memberitahuku All right Aku harus gimana Jadi aku harus update Help Oke Aku akan Install Check current version Oke update Kita akan Pencet update Oke Please enter the update package code Wah Kok ada kodenya Check update Oke Ada 3 Oh package code 4 3 4 6 0 8 4 Alright Oke Kita tinggal update Pilih Line yang aktif 1 0 4 5 5 4 8 7 Oke Siap Yeah Akhirnya Sistem komputer ini Udah update Oh no Anjlok Listriknya anjlok Wow Mana hujan lagi Wow Paper sprayku mana tadi Bear sprayku mana Nah ini aku udah bawa ini Oke Aku tidak akan membuat diriku lengah Mana Kok centerku gak ada Centerku mana Centerku mana Gelap banget gak keliatan Ah ini dia Alright Sama sekali tidak menakutkan Wow Oke You know what Akan aku buang dulu Aduh Kehabisan Bensin Fine Fine Oke aku kebasahan Kena air hujan Aku gak takut Aku gak takut Aku gak takut I need to go Udah Yes Udah aku isi minyak Oke lah Aku ingin pipis dulu Karena dingin aku pengen pipis dulu Oke baiklah Alright no problem Sorry aku agak tegang Gila ini udah mau jam 2 pagi loh Sorry kalo misalnya aku keliatan capek Dan Omonganku mulai berbelit-belit Karena Aku sebenernya udah cukup capek Tapi ya Demi kalian aku pengen amatin game ini segera Oke Gak cebok Gak di flush dulu Makanya ya toilet di Amerika bau-bau Yes Kita akan bobo Bobo What Langsung skip 1 minggu kemudian Oke Waktu berjalan dengan cepat Generator Connor sekarang lagi dalam perbaikan Itu artinya aku harus mengawasi area-nya selama 2 hari Ketika tidak terjadi kebakaran Yang aku lakukan adalah Mengecek Connor 2 hari sekali 2 kali sehari Sorry Itu mungkin satu-satunya saat Dimana aku berbicara dengannya Kecuali aku bicara dengan diriku sendiri Oke Ah tengah malam nih Jam 2.34 Oke Ada satu lagi Apa Aku tau ini sudah larut malam Tapi kayaknya kamu harus liat ini deh Jack Ada apa Jack Jack Aku ingin kau bangun Apa kau dengar Lagi yang enak tidur juga Eh Jinjah Alright Ada apa Jack Apa kau dengar Kenapa sih kau masih bangun Oke Biar aku beritahu Aku lagi gak punya energi Buat memberitahu hal ini Emang ada apa Aku tuh disini sudah berusaha dengan keras Memperbaiki generator tua itu Nah sekarang aku melihat ini Lagi-lagi aku melihat ada asap di arah barat Sepertinya ada orang yang lagi camping Sepertinya ada di sekitar areamu Bisakah kau cek Oke Let me have a look Oke Aku butuh Ini Aku butuh My binocular Apa lagi Ada status Kau tahu Aku lagi males Mengurus hal ini malam ini Akan aku serahkan hal ini Untuk kamu urus Oke Hah aku lagi Kalau kali ini mereka tidak kabur Pastikan memfoto mereka Atau ambil ID mereka Oke Dan kalau misalnya situasi semakin buruk Jangan ragu untuk menelpon bantuan Hubungi aku besok pagi Aku akan tidur sekarang Harus aku juga Gimana Musiknya mulai gak enak nih Apa itu Apa itu area camping sebelumnya What Aku tidak tahu harus berbicara apa lagi Sudah kuduga Ini sekte sesat Satu hal yang masuk akal bagiku adalah Memfoto Untuk menjadikan ini bukti Itu mereka bakar apa sih Apakah mereka membakar tumbal Creepy banget Oke aku akan memfoto Oke kita akan Hmm Ketangkep kau sekarang ya Aku foto ya Akan aku jadikan bukti Wah mereka sadar di foto Oh no Mereka mau kemana What Mereka mau kemana Apa itu Apa itu Aku melihat ada lampu di situ What happen Kemana mereka Kemana mereka Oh Dia ngejar oh no 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 kabur 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 kebur mumput mumput oke kayaknya aku harus diem kali ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!